Raja Wali Emas, Jelib 28. Pemuda itu dengan lagak angkuh sudah berjalan pergi ke jurusan yang berlawanan. Dia ragu-ragu. Betulkah kata pemuda itu bahwa ia menuju ke arah yang berlawanan dengan Taisan? Tadi dalam keguguhannya ketika dibawa lari Songbun KWI, dia tidak sempat memperhatikan jalan lagi. Karena ia tidak kenal jalan dan pemuda itu agaknya tidak asing lagi dengan wilayah itu, terpaksa ia lalu berjalan ke arah perginya pemuda itu dengan hati mekal. Akan tetapi, di samping rasa mendongkol terhadap pemuda yang penuh aksi dan angkuh itu, juga hatinya amat senang karena anghang kiam telah dikembalikan. Ia tidak mengira bahwa pemuda Congkak itu begitu mudah mau mengembalikan pedangnya, padahal jika melihat gerak-gerik pemuda itu, kiranya dia mempunyai kepandayan silat yang tinggi juga. Biasanya orang di kalangan Kangkau bila melihat senjata pusaka, menjadi amat tamak dan ingin memilikinya. Ketika melewati sebuah dusun di luar hutan, Kunhang mencari keterangan dan dengan lega mendengar bahwa memang arah Taisan yang ditempuh pemuda itu betul. Maka ia lalu mempercepat jalannya, akan tetapi tak dapat menyusul pemuda itu yang melakukan perjalanan cepat sekali. Beberapa hari kemudian Kunhang tiba di sebuah kota kecil yang cukup ramai. Karena hari sudah menjelang senja ketika ia tiba di kota Tiangbun ini, ia lalu menuju ke sebuah rumah penginapan. Seorang pelayan datang menyambut dengan muka menyesal sambil berkata, Maaf, cuan muda. Semua kamar di sini sudah terisi penuh, sayang sekali kau terlambat datang karena kamar terakhir yang cukup besar telah disewa oleh seorang Kongcu, Kunhang kecewa sekali. Apakah di kota ini tidak terdapat rumah penginapan lain? Pelayan itu menggelengkan kepala dan memandang dengan kasihan melihat pemuda ini kelihatan lelah sekali. Ada dua jalan untuk menolongmu, cuan muda. Pertama, harap kau menjumpai Kongcu yang menyewa kamar besar itu karena dia hanya seorang diri dan kamar itu cukup besar sehingga jika dia tidak keberatan, tentu Kongcu itu dapat membagi kamarnya denganmu. Jalan kedua, kalau toh dia berkeberatan, ya ah ah, untuk melepas lelah saja, kiranya cuan muda dapat tidur di bangku di ruangan tengah. Kunhang menghela nafas. Apa boleh buat, dalam keadaan seperti itu terpaksa harus menerima usul ini. Sebetulnya aku tidak suka mengganggu lain orang, akan tetapi karena menurut katamu dia seorang Kongcu, kiraku tiada salahnya untuk mencoba. Tuaku, antarkan aku ke kamar pemuda itu. Dengan gembira karena mengharapkan hadiah, pelayan itu segera mendahuluinya. Kunhang yang berjalan di belakang pelayan itu ketika sampai di ruangan tengah, melihat dua orang laki-laki tinggi besar duduk menghadapi arak di atas meja. Ketika Kunhang lewat, dua orang yang tadinya bercakap-cakap itu tiba-tiba berhenti dan biarpun mereka tidak berkata apa-apa, namun mereka memandang penuh kecurigaan ketika melihat pelayan itu membawa Kunhang ke kamar yang berada di ujung belakang. Kunhang bermata tajam dan ia dapat melihat betapa sinar matuk kedua orang itu amat tajam dan mengandung kecurigaan terhadap dirinya. Akan tetapi dia tidak mengacuhkan mereka karena tidak merasa mengenal orang-orang itu. Sementara itu, pelayan tadi sudah mengetuk pintu kamar. Dari dalam kamar terdengar suara yang tidak begitu jelas karena pintu itu rapat sekali. Siapa? Maaf, Kongcu, aku pelayan kata pelayan itu dengan suara manis, harap Kongcu suka membuka pintu sebentar, ini ada seorang tuan muda yang tidak ke bagian kamar, hendak mohon Kongcu sudi membagi kamar dengan dia. Hem, aku tidak suka diganggu terdengar jawaban dan pintu kamar dibuka dari dalam. Begitu pintu kamar dibuka dan Kunhang melihat seorang pemuda di ambang pintu, dia segera membuang muka dan menarik tangan pelayan itu sambil berkata, Tuanku, aku lebih suka tidur di bangku di luar atau kalau perlu di emperumah penginapan ini daripada tidur di kamar ini. Kemarahan dan kemendongkolan hati Kunhang ini dapat dimengerti ketika ia mengenal Kongcu itu bukan lain adalah si pesolek tadi. Hem, siapa sudi tidur sekamar dengan kutu buku jembel ini kata si pemuda dengan nada menghina sambil menutupkan pintunya kembali, akan tetapi seperti kilat pandang matanya menyambar ke arah dua orang laki-laki tinggi besar yang mendengar dan melihat semua itu dari ruangan tengah. Pelayan itu hanya bisa melongo dan mengangkat pundak, tapi dengan baik hati dia lalu menyediakan sebuah bangku panjang yang dia letakkan di dalam ruang belakang untuk memberi tempat istirahat kepada Kunhang. Setelah mandi dan makan, saking lelahnya Kunhang langsung saja menggeletak berbaring di atas bangku panjang, berselimutkan sebuah baju luar yang lebar. Ia masih dapat mendengar betapa pemuda sombong itu berteriak memanggil pelayan dan memerintahkan pelayan menyediakan air hangat untuk mandi, banyak sekali air yang dimintanya, kemudian memesan makanan yang mahal-mahal. Hem, seorang pemuda kaya yang mewah dan pesolek, pikirnya. Juga dilihatnya betapa dua orang laki-laki tinggi besar tadi beberapa kali memandang ke arah kamar pemuda itu sambil mereka bicara berbisik-bisik. Diam-diam ia menaruh curiga. Dasar pemuda mewah yang bodoh, pikirnya. Melakukan perjalanan dengan kera demikian mencolok, Jelas sekali membayangkan bahwa kantongnya penuh berbekal lemas sehingga menarik perhatian kaum penjahat. Biarpun dia sendiri masih belum matang pengalamannya dalam perjalanan jauh, akan tetapi kiranya tidak setelol pemuda itu. Akan tetapi karena ia masih merasa jengkel akibat beberapa kali dimaki kutubuku, jembel, ia pun tidak mengacuhkan pemuda itu dan kalau pemuda itu keluar kamar, ia pura-pura tidur mendengkur. Akan tetapi entah mengapa, mungkin karena gengguan kegemasannya terhadap pemuda yang tentu enak sekali tidur di dalam kamar yang hangat, tidak seperti dia yang kedinginan karena angin malam bebas menghembus memasuki ruangan itu, dia tidak segera dapat pulas. Keadaan rumah penginapan itu sudah sunyi sekali, agaknya semua tamu sudah tertidur pulas. Hanya Kun Hang saja masih gelisah dan mendongkol karena bayangan nyamuk yang mengiang-miang di sekitar telinganya. Ia menimpakan kemendongkolannya kepada pemuda sombong itu. Andai kata pemuda itu tidak sesombong itu, atau andai kata tamu itu orang lain, sudah tentu ia akan mendapat bagian di dalam kamar dan tidak menderita seperti ini. Dalam kemendongkolannya, Kun Hang tidak ingat bahwa sebenarnya bukan hawa dingin atau nyamuk yang membuat ia tidak dapat tidur karena biasanya ia dapat tidur nyenyak walau di atas atau di bawah pohon dalam hutan. Sesungguhnya, wajah pemuda itu selalu terbayang di pelupuk matanya, mendatangkan rasa mengkal di dalam hatinya. Tiba-tiba saja ia mendengar suara perlahan sekali. Dari balik selimutnya ia mengintai dan melihat sesosok bayangan melayang turun ke dalam ruangan itu. Ternyata dia adalah seorang laki-laki tinggi kurus yang gerakannya amat gesit dan ringan, tanda bahwa orang itu memiliki kepandayan tinggi. Orang itu menghampiri kamar dua orang laki-laki tinggi besar tadi dan mengetuk perlahan. Pintu segera dibuka dan orang itu masuk, lalu pintu kamar segera ditutup lagi. Kunhang menjadi curiga sekali dan merasa tidak enak hatinya. Dua orang tinggi besar tadi selalu memandang ke arah kamar si pemuda, sekarang ada tamu yang demikian mencurigakan dan aneh, tentu mereka mempunyai niat yang tidak baik. Pikirannya berjalan cepat. Ia lalu mengatur bantalnya memajang dan diselimutinya seperti orang tidur berselimut, sedangkan dia sendiri lalu melompat turun dengan hati-hati, kemudian dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh ia lantas melompat ke atas genteng. Hatinya berdebar keras karena baru sekarang inilah ia mempergunakan ilmu yang telah dipelajarinya di puncak itu untuk melompat naik ke atas genteng dengan maksud akan mengintai kamar orang lain. Di puncak dahulu dia sudah biasa melompati jurang-jurang lebar, tentu saja meloncat ke atas genteng merupakan pekerjaan mudah baginya. Akan tetapi karena belum terbiasa, ia menjadi berdebar dari berhati-hati sekali. Cepat ia bersembunyi di belakang wuhungan rumah, kemudian memasang telinga mendengarkan percakapan di dalam kamar dua orang laki-laki tinggi besar itu. Segera dia mendengar suara orang laki-laki yang parau, agaknya suara orang yang baru datang tadi. Jiwi Laote, Tuako kita melarang kalian untuk mengganggu pemuda yang hendak pergi ke Taisan itu. Menurut Tuako, apabila kita turun tangan di sini, paling banyak hanya dapat merampas bekal dan pedangnya, sedangkan resikonya kalau sampai hal ini terdengar oleh Taisan Pai, tentu mereka akan berhati-hati. Hem, habis, apa yang harus kita lakukan terdengar suara lain. Sekarang Tuako sedang mengumpulkan semua saudara kita, malah kabarnya Ji Ko dan Sam Ko, kakak kedua dan ketiga, juga datang bersama Hui Lilong Sam Hengte yang bersedia membantu pula. Tuako menyuruhku datang memberitahu Jiwi, kalian berdua, untuk bersamaku sekarang juga datang ke sana, mendengar petunjuk-petunjuk kelebih jauh dan mengadakan perundingan. Baiklah, terdengar jendela dibuka dari dalam kemudian berturut-turut tiga sosok bayangan orang melesat keluar terus meloncat ke atas genteng. Kun Hang bersembunyi cepat dan ia berhati-hati sekali, tidak segera memperlihatkan diri. Perbuatannya ini menolongnya karena dia melihat bayangan lain yang gerakannya cepat sekali berkelebat mengejar tiga sosok bayangan yang sudah berlari lebih dulu itu. Ia menahan nafas. Untung tadi ia tidak cepat-cepat muncul, kalau demikian halnya tentu orang keempat itu akan melihatnya. Ia merasa heran, menduga-duga siapakah adanya orang keempat itu yang seperti juga dia, melakukan pengintaian. Muka orang itu tidak terlihat, hanya bayangannya memperlihatkan tubuh yang ramping kecil. Karena ia tidak ingin dilihat orang, baik oleh tiga orang pertama maupun oleh orang keempat yang mengikuti tiga orang itu, Kun Hang sengaja berlari mengejar dari jauh. Kurang lebih sejam mereka berkejaran di dalam gelap dan akhirnya ternyata tiga orang itu memasuki sebuah kuil tua yang sudah rusak, terletak di luar kota dekat sebuah rawa yang sunyi. Kun Hang membiarkan pengintai di depannya itu melompat ke atas genteng lebih dulu, baru kemudian dia menyelinap di antara pohon-pohon di belakang kuil dan mencari tempat sembunyi dan pengintaian dari sebuah jendela yang sudah tidak dipakai dan rusak daun jendelanya. Di dalam kuil itu terdapat ruang yang luas dan kotor, akan tetapi sekarang di situ tengah berkumpul beberapa orang mengelilingi meja bobrok, agaknya bekas meja sembahyang. Lima batang lilin menyalah menerangi ruangan dan keadaan amat seram dengan beberapa patung rusak menghias pojok ruangan. Seorang penakut tentu akan menyangka mereka itu setan-setan yang berpesta pora di dalam kuil tua itu. Karena ruangan itu cukup terang, Kun Hang dapat melihat wajah mereka itu. Pertama-tama ia melihat wajah dua orang laki-laki tinggi besar yang berada di rumah penginapan. Dua orang laki-laki ini berusia 40 tahun. Orang ketiga yang duduk dekat mereka agaknya adalah orang yang menyusul ke rumah penginapan tadi, orangnya kecil kurus dengan muka ciut seperti tikus dan pada punggungnya tergantung pedang, agaknya pedang pasangan karena kelihatan dua gagang pedang. Sekarang Kun Hang mencurahkan perhatian kepada orang-orang yang duduk di kepala meja. Ia seorang bertubuh pendek gemuk berperut besar, berusia 50 tahun lebih tetapi mukanya segar kemerahan dan bundar seperti muka kanak-kanak. Gerak-geriknya halus, akan tetapi setelah membaca kitab-kitab ilmu pengobatan dari Yokmo, Kun Hang tahu bahwa orang itu adalah seorang ahli iwakeh, tenaga dalam, yang sangat lihai. Dari percakapan mereka, orang inilah yang dipanggil Tuako, kakak tertua, tadi. Orang di sebelah kirinya adalah seorang yang usianya lebih tua, rambutnya sudah putih semua. Tubuhnya sedang akan tetapi punggungnya agak bongkok. Matanya juling, pada punggungnya tampak gagang senjata ruyung. Orang ini disebut Jiko, kakak kedua. Orang yang disebut Senko, kakak ketiga, oleh si muka tikus adalah seorang yang masih muda, paling banyak baru 35 tahun usianya. Wajahnya tampan dan dipinggangnya kelihatan ruyung lemas semacam cambuk. Diam-diam Kun Hang heran dengan panggilan-panggilan mereka itu. Kakak kedua lebih tua daripada kakak tertua, sedangkan yang disebut kakak ketiga oleh si muka tikus adalah seorang yang masih muda. Ia tidak tahu bahwa empat orang termasuk si muka tikus ini adalah tokoh-tokoh terkenal di daerah selatan yang disebut Klem Tian Si Hou, Empat Hari Mau Dunia Selatan. Girang hati Kun Hang ketika ia mendengar si muka tikus itu tiba-tiba memperkenalkan dua orang tinggi besar tadi dengan tiga orang yang duduk berendeng di sebelah kanan. Hal ini sama dengan memberitahu kepadanya siapa adanya orang-orang itu. Dari perkenalan itu ia tahu bahwa tiga orang yang berendeng di sebelah kanan itulah yang tadi oleh si muka tikus disebut Hui Li Long Sam Heng Teh, tiga kakak beradik si naga terbang. Adapun dua orang laki-laki tinggi besar yang bermalam di rumah penginapan itu adalah dua orang saudara si Kam, lengkapnya Kam Ki Hoat dan Kam Si Yong. Jiwi Kam Lao Teh, antara lain si Tuako yang bermuka kanak-kanak itu berkata kepada kedua orang saudara Kam, menurut keterangan si Teh, adik keempat, Jiwi, kalian berdua, hendak mengenyahkan seorang muda dari Tai San Pai. Betulkah itu? Betul sekali, karena dua pasang metu kami tak akan salah melihat orang. Sungguh pun teledak jelas bagi kami siapa sebenarnya dia, namun yang sudah pasti sekali kami pernah melihat dia itu di Tai San. Siapa tahu dia itu orang Tai San Pai yang sengaja bertugas mematai-matai gerakan kita, bukankah celaka kalau begitu? Kami rasa lebih baik turun tangan di jalan sebelum terlambat. Akan tetapi Tuako menghendaki lain, habis bagaimana selanjutnya? Tuako itu tersenyum. Seorang muda dari Tai San Pai mematai-matai kita. Hehehe, lucu kalau benar demikian. Apakah dia berkepala tiga berlengan enam? Gunhang yang mendengar pertanyaan ini bingung, tidak tahu maksudnya. Akan tetapi Kampi Hoat menjawab. Lagaknya bagaikan seorang pemuda kaya raya yang ahli dalam bun, ilmu sastra, dan sedikit mengerti ilmu silat. Akan tetapi aku sendiri sangsi apakah dia itu ada isinya. Kalau begitu, kenapa harus takut dia dapat mematai-matai kita? Jangan pedulikan bocah masih hingusan itu, Jiwi Kamlao T. Sekarang dengarlah rencanaku yang tadi sudah ku beritahukan kepada Hui Lilong Sam Heng Te. Kita naik ke Tai San dengan Kera berpencaran, mempergunakan kesempatan pembukaan berdirinya Tai San Pai. Kita mengaku sebagai orang-orang Keng O yang hendak memberi ucapan selamat dan mengaturkan sekedar sumbangan atau barang perkenalan. Akan tetapi setelah tiba di sana kita semua harus dapat berkumpul di dekat meja penyerimaan sumbangan dan hadiah. Seorang tokoh besar seperti orang sitan itu, sudah pasti akan menerima barang-barang luar biasa dari para tokoh Keng O di empat penjuru. Nah, bila telah saatnya tiba, mudah untuk kita sembilan orang menyikat barang-barang itu, tentu saja yang tidak berharga kita tinggalkan. Tuakku, apakah kau sudah merasa yakin benar bahwa saat keributan itu pasti akan tiba? Kam Tihot bertanya ragu. Si tuakku ini tertawa lagi, mukanya menjadi makin bulat. Siapa bilang tak akan tiba? Aku yakin dan berani bertaruh memotong daun telinga. Saat ini sudah pasti akan digunakan oleh mereka yang pernah dihina oleh si Raja Pedang. Bahkan aku dapat menduga bahwa iblis-iblis dari empat penjuru akan muncul, berlomba untuk menjatuhkan si sombong yang hendak membentuk Tai San Pai itu. Kun Hang yang mendengarkan semua ini mulai agak mengerti persoalannya. Dia dapat menduga bahwa orang-orang ini yang berjumlah sembilan dan terdiri dari tiga rombongan atau tiga golongan, adalah sekumpulan orang jahat yang hendak merampok Tai San Pai, mempergunakan kesempatan di waktu pertemuan itu kacau karena terjadinya keributan. Agaknya Tan Beng San yang amat dikagumi ayahnya, yang sudah sering kali ia dengar namanya, yang digelari orang Raja Pedang itu, sudah menanam bibit permusuhan yang banyak sekali. Diam-diam Kun Hang mengerutkan keningnya. Andai kata sembilan orang yang ada di ruangan kuil Bobrok ini mempunyai hati dendam terhadap Tan Beng San dan ingin membalasnya dengan kera bertempur, tentu ia takkan dapat berpihak sebelum tahu sebab-sebab permusuhannya. Akan tetapi sembilan orang ini hendak merampok benda-benda berharga. Hem, kalau sudah begini tak perlu diselidiki lagi sebab-sebab permusuhan, karena jelas bahwa mereka ini bukan orang-orang baik. Aku harus dapat mendahului mereka, pikirnya, mendahului mereka naik ke Tai San dan memberitahukan apa yang ia lihat ini kepada Tan Beng San apabila sudah diberitahu tentu dapat berjaga-jaga dan kalau sembilan orang ini kelak naik ke Tai San boleh diusir saja. Baru saja dia hendak keluar dari tempat persembunyian dan pergi, tiba-tiba pengintai di depan itu pun bergerak perlahan dan segera lari meninggalkan tempat itu. Kun Hang heran. Siapakah dia itu? Gerakannya demikian gesit dan ringan, sebentar saja lenyap. Ahaha, kiranya kalau tadi ia dapat mengikuti bayangan itu adalah karena bayangan itu pun mengikuti si muka tikus dan dua orang saudara kam. Maka gerakan dan larinya juga tidak begitu cepat. Sekarang kembalinya, karena tidak mengikuti orang-orang yang lebih rendah tingkatnya, ternyata bayangan ini dapat melesat seperti burung terbang cepatnya, membuat Kun Hang melongo dan makin kagum terheran-heran. Hati-hati ia memasuki rumah penginapan, tersenyum melihat bantal guling yang tadi dia selimuti masih tetap tidak berubah, lalu tidur lagi, pulas sampai pagi hari. Dia terbangun karena mendengar suara pemuda pesolek itu berteriak-teriak memanggil pelayan. Hei, pelayan, tulik ke hengkau. Lekas ambilkan air hangat, cepat. Aku hendak berangkat pagi-pagi. Kun Hang memang malam tadi berniat bangun dan berangkat pagi-pagi untuk mendahului orang-orang itu ketaisan. Akan tetapi pada saat melihat pemuda itu ribut-ribut tanpa menghiraukan orang lain yang masih tidur, ia mendongkol dan berkata, Benar-benar tak tahu adat. Apakah tidak melihat orang lain masih tidur? Pemuda itu hanya menoleh dan mencibirkan bibirnya mengejek, kemudian masuk lagi ke kamar tanpa mempedulikan Kun Hang. Dengan hati mengkau Kun Hang lalu berkemas, membersihkan matu dan membeli sarapan di warung depan rumah penginapan. Ketika ia kembali ke rumah penginapan untuk membayar sewa bermalam, ia mendapat kenyataan bahwa pemuda yang menyebalkan hatinya itu telah berangkat. Hem, anak manja itu sudah pergi tanyanya kepada pelayan yang memberinya tempat bermalam. Pelayan itu tertawa, mengangguk. Anak orang kaya memang sudah biasa dimanja, cuan muda, katanya. Segala keinginannya harus terkabul. Pada saat itu Kun Hang melihat dua orang laki-laki tinggi besar semalam, yaitu Kam Pih Hoat dan Kam Siong, juga sudah siap. Dengan suara keras mereka memanggil pelayan, mengadakan perhitungan lalu meninggalkan rumah penginapan itu tanpa menoleh sedikitpun kepada Kun Hang. Pemuda ini kaget. Ahaha, sama sekali ia tidak mengira kalau mereka pun berangkat sepagi itu. Lebih baik jika ia mengikuti mereka. Tidak akan terlambat kiranya mendahului mereka kelak di kaki Gunung Tai San. Siapa tahu dengan mengikuti mereka secara diam-diam, nanti ia akan dapat lebih banyak memberi keterangan penting kepada pamantan Beng San, demikian pikirnya. Dan siapa tahu kalau-kalau mereka yang memusuhi Raja Pedang ini ternyata juga ada hubungannya dengan mereka yang menculik Lieng dan Hoi Chu. Akan tetapi alangkah kaget dan kecewa hatinya ketika melihat betapa ternyata dua orang itu mempunyai dua ekor kuda yang dititipkan di dalam kandang kuda di belakang rumah penginapan dan sekarang mereka sudah menunggang kuda dan membalap keluar. Mau rasanya Kun Hang menempeleng kepalanya sendiri. Mengapa ia tidak menduga akan hal ini? Terpaksa dia melanjutkan perjalanan dengan bersungut-sungut. Tidak mungkin dia harus berlari-lari mengejar dua ekor kuda itu. Hal ini tentu akan menimbulkan keheranan dan kecurigaan orang-orang yang melihatnya. Setelah dia keluar dari dusun itu dan berada di tempat yang sunyi, barulah dia berani berlari-lari cepat untuk sedapat mungkin menyusul dua orang penunggang kuda tadi. Dia telah sampai di dalam hutan malam tadi dan dari jauh ia sudah melihat kuil tua yang dijadikan tempat pertemuan orang-orang yang memusuhi tanbengsan berdebar-debar hatinya melihat beberapa orang di depan kuil dan mendengar suara pertengkaran. Cepat ia menyusup-nyusup di antara pohon dan semak-semak mendekati tempat itu. Alangkah kaget dan herannya ketika dia melihat pemuda pesolek sombong itu berdiri di depan kuil berhadapan dengan sembilan orang yang semalam telah dia lihat di dalam kuil. Dia merasa khawatir sekali karena dapat menduga bahwa akhirnya sembilan orang penjahat itu toh akan mengganggu juga pemuda yang mereka anggap sebagai seorang anak murid Taisan Pai. Yang membuat Kun Hang mendengkol adalah melihat sikap pemuda itu sendiri. Di depan sembilan orang yang terkenal sebagai tokoh-tokoh Kang Ong dengan julukan nama-nama menyeramkan, kenapa dia masih tersenyum-senyum dengan bibir yang selalu mengejek. Alangkah sombongnya. Meski hatinya menjadi gemas dan ingin dan melihat pemuda pesolek macam ini menerima hajaran keras, akan tetapi mengingat bahwa pemuda itu boleh jadi benar-benar adalah orang Taisan Pai. Tak enak kalau ia harus membiarkan saja pemuda itu dalam bahaya. Diam-diam Kun Hang bersiap sedia, apabila nanti melihat pemuda itu terancam, pasti ia akan keluar dan membantunya. Sementara ini, ia akan mencari persembunyian yang lebih dekat dan menonton saja. Orang pendek gemuk bermuka kanak-kanak yang mengepalai rombongan sembilan orang itu terdengar berkata sambil tertawa, Orang muda, apakah niatmu menghadang kami di sini? Siapakah kau? Pemuda itu dengan lagak sombong mengerutkan kening, menjawab, Kong Hong si perut gendut, tidak usah kau berpura-pura lagi. Kau tahu bahwa aku datang dari Taisan Pai, akulah anak murid Taisan Pai. Kau kenal namaku si gendut itu berseru kaget. Hem, siapa tidak mengenal nama busukmu? Kau tokoh tertua dari Lentian Si Hou, di selatan menjadi momok yang ditakuti rakyat. Akan tetapi jangan kira Taisan Pai takut kepadamu. Keng Hou melirik pada teman-temannya, kemudian ia tertawa lagi dengan muka ramah dan berkata, Aha, kiranya saudara ini adalah orang Taisan Pai? Bagus sekali, kalau begitu kita adalah orang-orang sendiri. Saudara muda, ketahuilah bahwa kami sembilan orang ini adalah orang-orang yang mengagumi ketuamu, Raja Pedang Tantai Hiap dan kami sengaja hendak pergi ke Taisan untuk memberi selamat dan hormat atas pendirian Taisan Pai. Harap kau orang muda jangan salah duga. Orang muda itu mencibirkan bibirnya, satu kebiasaan yang memanaskan perut Kun Hong karena gerakan ini benar-benar membuat orang menjadi gemas dan mendongkol. Keng Hou si perut gendut. Siapa sudi membeli daganganmu? Kalian hanya pura-pura saja hendak memberi selamat kepada Taisan Pai, akan tetapi kalian sebetulnya adalah kumpulan maling-maling kecil yang sudah mengilar begitu mengingat akan barang-barang sumbangan yang berada di meja penerimaan di Taisan Pai. Siapa yang tidak tahu akan hal itu? Hem, kalian ini sama dengan tikus-tikus kecil yang mau coba-coba merabah kumis harimau. Mendengar kata-kata ini, sikap sembilan orang itu berubah, juga Kun Hong yang berada di tempat persembunyiannya tercengang keheranan. Bagaimana pemuda itu bisa tahu akan hal ini? Hatinya berdebar penuh dugaan. Jangan-jangan bayangan yang bergerak cepat bagai iblis malam tadi ialah dia ini. Mungkinkah pemuda sombong ini memiliki kepandayan begitu tinggi? Tuakku, ternyata dia matematis seperti yang kami sangka. Menghadapi bocah seperti ini perlu apa banyak bicara lagi? Tuakku, biarlah kami berdua membereskannya di sini, siapa yang akan tahu kata Kam Ki Hoat. Ketika melihat Kang Ho si gendut muka kanan kanak itu menganggu perlahan, Kam Ki Hoat berkata kepada adiknya, mari kita tamatkan setan ini. Dengan sikap mengancam dan menakutkan, kedua orang tinggi besar yang kelihatan amat kuat itu menghampiri pemuda yang tubuhnya kecil dan kelihatan lemah itu. Bocah yang terlalu lebar telinganya, terlalu besar matanya dan terlalu lebar mulutnya. Kau bersiaplah menghadap Raja Akhirat teriak Kam Ki Hoat. Gunhang memandang tajam. Akan tetapi melihat sikap yang tenang sekali dari pemuda itu, ia merasa yakin bahwa pemuda itu belum terancam bahaya. Oleh karena itu ia hanya memegangi dua buah batu kecil di kedua tangannya, siap menolong. Pemuda itu benar-benar nampak amat tenang menghadapi dua orang yang tinggi besar dan mengancamnya itu. Dengan tersenyum mengejek ia berkata, dua ekor monyet besar menjual lagak. Siapa takut gertakanmu? Kam Ki Hoat dan Kam Song berseru keras, dengan berbareng mereka maju menerjang dari kanan kiri. Kam Ki Hoat menggunakan gerakan harimau menerkam domba, kedua tangannya meluncur ke arah leher pemuda itu untuk memukul patah atau mencengkeram leher itu. Dari kiri Kam Song menggunakan gerakan kilat menyambar batu. Kedua tangannya yang terkepal sebesar kepala orang itu memukul bergantian ke arah lambung serta ulu hati lawan. Sekaligus pemuda itu diserang dari kanan kiri ke arah atas dan bawah tubuhnya, dengan penyerangan yang dasyat dan penuh tenaga yang amat kuat. Anehnya, pemuda itu diam saja tak bergerak, seakan-akan tidak tahu bahwa dia diserang orang dari kanan kiri. Akan tetapi, ketika empat buah tangan itu sudah mendekati tubuhnya, tiba-tiba tubuhnya berkelebatan, tangan kakinya bergerak dan, dua orang saudara Kam itu lantas berteriak kesakitan. Apa yang terjadi? Ternyata serangan Kam Hoat malah berbalik mengancam leher Kam Song, sedangkan pukulan-pukulan Kam Song mengancam ulu hati dan lambung kakaknya. Mereka kaget dan berusaha menarik kembali serangan, akan tetapi tetap saja masih saling mengebuk yang membuat keduanya terpental dan jatuh terduduk, saling memandang dengan mata melotot heran. Adapun pemuda itu masih berdiri di tempat tadi, tersenyum penuh ejekan yang memanaskan perut. Tujuh orang lainnya yang melihat ini menjadi terbelalak, terheran-heran karena mereka tidak dapat melihat nyata gerakan pemuda itu, tahu-tahu dua orang saudara Kam sudah saling memukul sendiri. Sudah gilakah dua orang saudara Kam itu? Ataukah memang tadi gerakan mereka itu keliru dan justru saling bertentangan? Hanya Kun Hang yang gambiam kagum sekali juga kaget bukan main karena ternyata olehnya bahwa pemuda itu benar-benar seorang yang pandai sekali. Sekarang semakin besar dugaannya bahwa bayangan hitam tadi tentulah pemuda ini pula orangnya. Ia tidak mengenal gerakan si pemuda ketika menjatuhkan kedua lawan tadi, akan tetapi dapat mengikuti dengan pandang matanya. Ia tahu bahwa tadi pemuda itu menggunakan kelincahannya dalam ilmu menggunakan sedikit tenaga meminjam tenaga lawan. Sambil mengelap cepat sekali ia menggencet kaki kedua lawannya bergantian selagi kedua lawan itu menyerang, melejit ke kanan mendorong Kam Ki Hiat ke depan sehingga tanpa dapat dicegah lagi dua saudara itu berubah arah penyerangan mereka dan terjadi saling gebuk sendiri. Tentu saja Kam Ki Hoat dan Kam Suong marah sekali, juga malu karena terang-terangan mereka tadi dipermainkan oleh pemuda itu. Sambil mengeluarkan gerengan bagai macan kelaparan, keduanya menerjang kembali dari kanan kiri. Kam Ki Hoat mengeluarkan ilmu tendangan yang jarang dapat dihadapi lawan, tendangan geledek yang akan sanggup menumbangkan sebatang pohon besar. Sedangkan dari kiri Kam Suong juga mengeluarkan ilmu pukulannya, pukulan geledek yang tentu akan dapat meremukan kepala seekor harimau. Pendeknya, sekali ini dua orang saudara ini hendak menghancurkan tubuh pemuda kurus itu dari atas dan bawah agar menjadi hancur dan lumat seperti tau de cacah. Seperti juga tadi, pemuda itu kelihatannya tenang saja dan sama sekali tak bergerak dari tempatnya. Kini tujuh orang penjahat lainnya memandang penuh perhatian. Takkan salah lagi, pikir mereka, sekarang pemuda ini pasti akan mampus. Hanya Kun Hang yang diam-diam tersenyum karena timbul kekaguman dan kepercayaan besar dalam hatinya terhadap kelihayan pemuda ini. Ia juga memandang penuh perhatian, ingin sekali melihat dengan care apa pemuda ini akan mengalahkan lawan-lawannya. Dan Kun Hang kembali terkagum-kagum melihat care pemuda itu berkelebat mengelak sambil mengerahkan ginkangnya, menyelinap di antara pukulan dan tendangan. Pada saat kaki Kam Ki Hoat menyambar lewat, tangan kirinya bergerak menangkap tumit lawan dan mendorong. Pada saat yang hampir bersamaan, pukulan geledek Kam Siong juga meluncur lewat, dan tangan kanannya bergerak menangkap pergelangan tangan itu kemudian mendorong. Akibatnya, tubuh Kam Ki Hoat terlempar ke atas sampai 3 meter, sedangkan tubuh Kam Siong terdorong ke depan berjungkir balik lantas terguling-guling sampai 5-6 meter. Kedua orang ini agak nanar, menggerak-gerakan kepala dengan mata menjuling dan berkunang-kunang. Beberapa waktu kemudian keduanya dapat merangkak bangun dan kemarahan mereka memuncak. Tampak benda berkilat ketika kedua orang saudara Kam ini mencabut gelok mereka yang besar, tajam dan meruncing. Bocah iblis, rasakan pembalasan Kukam Ki Hoat berteriak sambil lari menerjang. Mampuslah kau, setan Kam Siong juga berseru marah sambil memutar-mutar goloknya menyerang. Agak khawatir juga hati Kun Hang melihat betapa dua orang tinggi besar itu mainkan golok yang demikian tajamnya. Mengerikan sekali. Apalagi karena ia dapat melihat bahwa ilmu mereka bermain golok agaknya lebih lihai daripada ilmu pukulan mereka. Bagaikan kilat menyambar-nyambar, dua batang golok itu menyerang dari kanan dan kiri, sedangkan pemuda itu tetap saja bertangan kosong, tidak mau mencabut pedangnya dan malah enak-enak saja menanti datangnya dua batang golok yang mengancamnya. Serangan maut kali ini akibatnya hebat sekali. Tujuh orang penjahat itu sampai terbelalak mati mereka saking kaget dan herannya. Hanya tampak dua tubuh saudara Kam yang tinggi besar itu seperti bola-bola yang ditendang melayang ke arah pohon besar, disusul melayangnya dua benda gemerlapan dan tahu-tahu kedua orang saudara Kam itu sudah tergantung di batang pohon dengan leher baju mereka terpantek pada batang itu oleh golok mereka sendiri. Agaknya pemuda yang aneh dan luar biasa itu secara cepat bukan main sudah berhasil melontarkan tubuh mereka ke arah pohon sambil merampas goloknya, lalu menggunakan golok-golok itu sebagai golok terbang yang langsung memantek dua orang tinggi besar itu melalui leher baju mereka. Sekarang tubuh dua orang itu tergantung, kedua kaki mereka bergerak-gerak dan mereka kelihatan ketakutan sekali karena golok mereka sendiri begitu dekat dengan leher. Kun Hang mengerutkan keningnya. Hatinya memang girang sekali melihat bahwa pemuda ini walaupun sombong, kiranya tidak kejam dan tidak mau membunuh atau melukai berat kepada lawan. Akan tetapi diam-diam dia mulai ragu apakah perlu dia membantu karena melihat gerakan-gerakan tadi, terutama pada waktu menyambit dengan golok-golok itu, Ia sangsi apakah dia sendiri becus melakukannya. Ia juga sangsi apakah dia sendiri mampu mengalahkan pemuda yang benar-benar luar biasa ini. Dua buah batu yang tadi dipegangnya dalam persiapan untuk menolong, tanpa terasa lagi terlepas dari tangannya dan ia menonton kembali dengan penuh perhatian dan dengan hati tertarik. Tiba-tiba dua bayangan orang melesat ke arah pohon itu dan cepat sekali dua bayangan itu sudah kembali melayang turun lagi sambil mengempit tubuh kedua saudara kam dan memegang golok yang tadi memantek dua orang ini pada pohon. Hebat sekali gerakan itu, sekaligus melayang, mencabut golok dan mengempit orang sambil melayang turun kembali. Kiranya kedua bayangan ini adalah dua orang di antara hui lilong sen heng te. Setelah menurunkan kedua orang saudara kam itu, tiga orang kakak beradik si naga terbang ini maju menghampiri pemuda tadi. Sikap mereka tenang akan tetapi pandang mati mereka penuh ancaman. Tiga orang ini berusia lebih dari 40 tahun, bertubuh kurus-kurus sesuai dengan keahlian mereka, yaitu ilmu meringankan tubuh sehingga membuat mereka dijuluki naga terbang. Mereka ini adalah kakak beradik si chong berasal dari daerah kang lam dan nama mereka sudah amat terkenal di dunia kang ou sebagai ahli-ahli ginkang dan ahli pedang yang jarang bandingnya. Pemuda itu tersenyum. Ah, memang pantas bila kalian dijuluki hui lilong, naga terbang, hanya sayang bahwa julukan itu terlalu muluk untuk tiga saudara maling kecil. Sayang sekali orang-orang yang sudah memiliki kepandayan sebaik itu merusak nama sendiri dan menjadi maling-maling tak tahu malu. Tiga orang itu terkejut juga. Pemuda ini kelihatannya masih hijau, akan tetapi ternyata sudah mengenal nama mereka. Apakah karena nama mereka yang sudah terlalu populer? Akan tetapi berbareng mereka juga merasa marah sekali dimaki sebagai maling-maling kecil. Bocah bermulut lancang. Kami hui lilong sen heng te bukanlah sebangsa maling-maling kecil, keparat. Ah, betulkah? Kalau begitu tentulah maling-maling besar. Bukankah kalian juga ingin mencuri barang-barang berharga dari Taisan Pai nanti? Merah muka tiga orang kurus itu. Tidak dapat disangka lagi, memang mereka menerima ajakan Lam Tian Si Ho untuk merambok barang-barang hadiah di Taisan Pai. Akan tetapi hal itu bukan hanya karena barang-barang itu tentulah merupakan barang-barang pusaka yang luar biasa, melainkan juga untuk melampiaskan dendam kemarahan mereka terhadap Raja Pedang yang pernah merobohkan mereka beberapa tahun yang lalu. Niat usaha mereka ini sama sekali tak boleh dianggap sebagai perbuatan maling-maling kecil. Jika kami bermusuhan dengan Tan Beng San Ketua Taisan Pai ada sangkutan apakah denganmu? Kau siapa? Tanya seorang di antara mereka yang tertua. Pemuda itu tersenyum mengejek, matanya berkilat. Bukankah kalian tadi menganggap bahwa aku adalah anak murid Taisan Pai? Nah, aku memang murid Taisan Pai. Dan kalian ini monyet-monyet kurus memiliki kemampuan apakah berani bermusuhan dengan ketua Taisan Pai? Ih, benar-benar tak tahu diri. Bercerminlah terlebih dahulu dan lihat, apakah monyet-monyet macam kalian ini cukup patut untuk mengganggu Taisan Pai? Kemarahan Hui Li Long Sen Heng Teh tidak dapat mereka kendalikan lagi. Sekali bergerak, mereka telah mencabut pedang mereka yang tajam berkilauan. Pemuda tampan itu tetap tersenyum-senyum tenang, seperti seorang tua melihat kenakalan tiga orang bocah. Tiba-tiba tiga orang kurus itu menggerakkan pedang dan berpencar mengurung pemuda itu dari tiga jurusan. Berbareng mereka memekik dan pedang mereka serentak berkelebat menyerang. Pemuda itu berkelebat dan tiga serangan tadi mengenai tempat kosong. Eh, haha, alh, kalian menggunakan jurus-jurus dari Kunlun Pai pemuda itu berseru. Tiga orang itu tertegun dan saling memandang, karena herannya menunda penyerangan mereka. Hem, lucu benar. Melakukan jurus-jurus Kunlun Tiam Hoat saja kalian masih belum becus, sudah menyerang aku. Hai-hai, melihat tingkat, kalian ini lebih patut menyebut kakek guru kepada aku. Bocah sombong, kau tahu apa tentang Kunlun Tiam Hoat teriak orang yang termuda. Eh, haha, kalian tidak percaya. Nih, lihat. Pemuda itu lalu memungut sebatang ranting kering dan memegangnya di tangan kanan seperti sebatang pedang. Kalian tadi menggunakan jurus iblis menukar bayangan, yang seorang lagi menyerang dengan gerakan burung sakti membuka sayap, dan yang ketiga dengan jurus sayam emas mematuk gabah. Bukankah begitu? Nah, jurus-jurus yang kalian mainkan tadi salah semua, bukan ilmu Kunlun yang asli, melainkan sudah campur aduk seperti masakan capcai. Kalau tidak percaya, jurus-jurus kalian tadi dapat dipunahkan semua dengan ilmu pedang Kunlun Pai yang bernama ilmu pedang lima serangkai. Tiga orang naga terbang itu saling pandang, lalu tertawa. Memang tepat sekali ucapan pemuda itu saat menyebutkan jurus-jurus yang mereka mainkan. Memang mengherankan sekali bagaimana dalam keadaan diserang berbareng, selain dapat menyelamatkan diri, juga sekaligus pemuda itu dapat mengenal jurus-jurus mereka. Namun mendengar bahwa pemuda itu akan menggunakan ilmu pedang lima serangkai dari Kunlun Pai, mereka mau tidak mau tertawa. Karena ilmu pedang yang disebutkan itu adalah ilmu pedang yang paling rendah dari Kunlun Pai, merupakan dasar pelajaran bagi para murid yang baru akan belajar ilmu pedang. Mana dapat dipakai untuk menghadapi mereka? Biarpun mereka bukan murid-murid asli dari Kunlun Pai, namun ilmu pedang Kunlun Pai yang tinggi telah mereka pelajari dan dicampur dengan ilmu-ilmu pedang lain. Manusia sombong, kau agaknya sudah ingin mempus. Nah, sambutlah kami dengan ilmu pedang lima serangkai. Keluarkan pedangmu, orang tertua dari ketiga naga terbang itu berkata. Pemuda itu hanya memulang balingkan ranting di tangannya. Menghadapi ilmu pedang capcai kalian itu untuk apa harus menggunakan pedang? Dengan ranting ini dan dengan ilmu pedang lima serangkai, aku akan menghadapi kalian. Majulah. Selama mereka hidup, tiga orang ini belum pernah dihina seperti sekarang. Mereka malu sekali kalau harus mengeroyok seorang pemuda yang hanya bersenjata ranting. Akan tetapi karena sikap pemuda itu benar-benar amat menghina, mereka tidak mempedulikan aturan-aturan di kalangan Kang Ou lagi dan serentak mereka menyerang, mengeluarkan jurus-jurus simpanan yang paling melihai. Bagaikan tiga ekor naga terbang, pedang mereka berubah menjadi gulungan sinar panjang yang menyambar dari tiga jurusan ke arah pemuda itu. Alangkah besar keheranan mereka ketika pemuda itu benar-benar memainkan ilmu silap pedang lima serangkai. Mereka menahan gelap ketawa mereka dan dengan sungguh-sungguh mereka menyerang untuk merobohkan pemuda sombong ini. Akan tetapi, ranting yang digerakkan secara lambat dan perlahan itu kiranya benar-benar dapat menyusup di antara pedang mereka sedemikian rupa dan mengancam jalan darah pergelangan tangan mereka bertiga. Tentu saja mereka tak mau membiarkan jalan darah yang terpenting ini tertotok dan tidak pernah jurus serangan mereka dapat dilanjutkan. Nampaknya memang lucu sekali. Tiap kali salah seorang di antara mereka menusuk atau membacok, sebelum serangan ini mengenai tubuh si pemuda, sudah buru-buru ditarik kembali oleh penyerangnya untuk diubah dengan jurus lain. Haha, lihat, bukankah ilmu pedang capcai kalian ini tidak ada gunanya sama sekali pemuda ini masih dapat mengecek ketika ia melompat ke sana kemari untuk memapaki setiap serangan dengan totokan-totokan yang benar-benar dilakukannya sesuai dengan jurus-jurus ilmu pedang lima serangkai. Tiga orang itu betul-betul dibikin bingung dan tidak mengerti. Akhirnya mereka penasaran, merasa malu dan marah sekali, lalu melakukan serangan bertubi-tubi secara lekat dan lebih gencar. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan seruan panjang. Ranting di tangannya cepat sekali berkelebat dan di lain saat ia sudah melompat keluar dari gelanggang pertempuran sambil tertawa-tawa. Kun Hang kagum bukan main, akan tetapi enam orang teman penjahat itu menjadi merah muka mereka melihat betapa hui lilong sen heng te itu ternyata berdiri seperti patung, dalam sikap masing-masing, sikap orang bersilat. Mereka telah kaku tak dapat bergerak karena masing-masing telah kena ditotok oleh pemuda itu. Melihat hal ini, Kang Hou si tuakom langkah maju mendekati tiga orang yang telah tertotok itu, lalu berseru tiga kali sambil menotok dengan dua jari tangannya. Seketika itu terbukalah jalan darah tiga orang yang segera mengeluh dan roboh terguling. Demikian hebatnya pengaruh totokan pemuda itu sehingga tubuh mereka terasa lemas dan baru beberapa lama kemudian mereka dapat berdiri kembali. Akan tetapi mereka sekarang seperti tiga ekor naga yang sudah dicabuti kuku dan siungnya, tidak berani lagi mengeluarkan suara. Sementara itu, si pemuda dengan lagak sombong kemudian berkata, Eh haha, bagaimana sekarang? Apakah lemtian si Hou juga hendak memperlihatkan kuku dan tarinya? Kalau begitu, majulah dan rasai kelihayan anak murid Taesan Pai sebelum kalian tak tahu diri berani naik ke Taesan. Wajah Kang Hou menjadi merah. Ia merasa marah, penasaran, dan malu bukan main. Benarkah pemuda ini adalah anak murid Taesan Pai? Jika hanya anak murid yang masih muda saja begini liai, Ah haha, kiranya tak akan mungkin bergerak di Taesan. Cuan muda, sebenarnya siapakah kau? Hai hai hik, sudah kalian tahu, anak murid Taesan Pai, mengapa tanya-tanya lagi? Biho si muka tikus melangkah maju. Tuako, biarkanlah si T mencoba-coba bocah ini. Tuakonya mengangguk. Hihihi, si muka tikus yang suka merayap ke penginapan seru si pemuda. Apakah kehendakmu? Lebih baik kau ajak saja tiga orang saudaramu itu maju bersama, supaya segera beresurusan ini. Biho mencabut pedangnya yang ternyata adalah pedang pasangan yang berhiaskan benang-benang merah. Bocah mulut besar, tuanmu saja sudah cukup untuk memenggal leharmu. Pemuda itu mengulur leharnya yang kecil panjang, seperti lagak seekor kura-kura. Ihaha, leher hanya sebuah hendak dipegal. Habis ke mana aku mencari gantinya nanti? Jangan sembrono, tikus, jangan-jangan ekormu malah yang akan kau penggal sendiri. Bangsat, lihat pedang. Dua gulung sinar pedang menyambar ke arah pemuda itu yang berseru lucu, hayaa, ada tikus bermain siang kiam, pedang pasangan. Jangan-jangan buntutmu sendiri yang akan putus. Karena melihat betapa pemuda itu dengan mudah bisa menghindarkan diri dari sambaran sepasang pedangnya, diho lalu mempercepat gerakan pedangnya yang menyambar-nyambar dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Sungguh mengagumkan sekali gerakan pemuda itu. Seperti sebuah bayang-bayang saja, tubuhnya tak pernah terbabat pedang. Atau, lebih tepat seperti asap saja tubuhnya, selalu menyelinap di antara sinar pedang dengan gerakan senaknya. Awas, pedangmu beradu pemuda itu berseru di antara bacokan-bacokan itu dan Tera-a-angga. Benar saja. Dengan sentuhan-sentuhan dan sentilan di belakang telapak tangan si muka tikus, membuat pedang kanan diho itu menyeleweng dan mementur pedang kirinya sendiri.